Halo, kali ini aku mau cerita soal apa sih yang mesti kalian lakuin setelah lulus kuliah Kalian yang baru lulus kuliah gak usah panik sama sekali setelah lulus Kalian gak usah bingung mau ngapain, kalian juga gak usah merasa iri dengan apa yang dicapai oleh teman-teman kalian Pastikan ada teman-teman kalian yang sebelum lulus aja udah ditawari kerjaan sama perusahaan-perusahaan besar Nah kalian tuh gak perlu iri sama sekali sama teman-teman kalian Justru kalian harusnya makin terpacu untuk mencari pekerjaan Tapi jika memang kalian belum ingin bekerja atau memang belum dapet rezeki untuk bekerja Maka yang harus kalian lakukan adalah kalian tetap tenang Selanjutnya kalian bisa mengisi waktu saat kalian sedang sibuk mencari kerja itu dengan mengikuti kursus Misalnya kursus bahasa inggris untuk mempersiapkan nilai tuvel yang tinggi Karena nilai tuvel ataupun nilai IELTS yang tinggi tentunya dibutuhkan untuk persyaratan Pendaftaran beasiswa yang sangat digemari oleh beasiswa seperti beasiswa LPDP Selanjutnya selain kursus kalian juga bisa ikut trip-trip liburan yang diadain oleh Tour and travel atau kalian liburan sendiri Gunanya kalian bisa mengenali diri kalian sendiri lebih jauh Karena dengan solo traveling kalian akan tahu seberapa tangguh sih diri kalian itu Lalu selain liburan kalian juga bisa mengisi waktu kalian dengan melakukan kegiatan sesuai passion kalian Misalnya nih kalian suka penulis maka kalian harus memperdalam kemampuan penulis kalian itu Kenapa kemampuan yang sesuai passion kalian itu nantinya bisa kalian jadikan portfolio saat mendaftar ke perusahaan Atau melamar ke instansi pemerintahan Selain menggeluti bidang yang sesuai passion kalian Kalian juga bisa bergepung menjadi sukarelawan Ataupun menjadi anggota di NGO atau di komunitas-komunitas sosial Dengan kalian join ke NGO seperti itu Kalian pasti akan mempunyai relasi yang lebih banyak Jadi relasi itu bisa kalian manfaatkan untuk mendapatkan pekerjaan Jadi kalian gak usah panik kalau misal selepas lulus kuliah Kalian belum mendapatkan pekerjaan Karena rezeki itu gak bakalan tertukar Dan zona waktu tiap orang itu beda-beda Terima kasih